Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bung swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya di OMG, obrolan malam Jumat. Yang kali ini ada dua spesial. Ada dua spesial. Spesial yang pertama, hari ini baru pertama kali di webinar obrolan malam Jumat ini pematerinya seorang wanita. Ini yang pertama kali. Dan spesial yang kedua, hari ini akan diundi Bapak-Ibu yang beruntung untuk dua orang untuk mendapatkan saldo OVO atau BOP atau TUNE senilai 50 ribu rupiah. Jadi Bapak-Ibu yang hadir di sini, nanti akan di akhir webinar ini akan saya undi. Siapa tahu Bapak-Ibu beruntung mendapatkan uang TUNE senilai 50 ribu rupiah yang nanti diundi oleh Ibu Lusi sendiri. Untuk susunan acara pada webinar kali ini, yang pertama adalah perkenalan, tapi sudah dilakukan. Kemudian adalah materi. Kemudian yang ketiga adalah Q&A atau tanya jawab. Kemudian yang keempat adalah Zoom WMKM Expo. Jadi Ibu Lusi dan Bapak-Ibu semuanya, di setiap malam Jumat ini selalu diadakan Zoom WMKM Expo, yaitu Bapak-Ibu bisa mempromosikan bisnisnya berbicara di depan kamera maksimal tiga menit. Ini ada unsur edukasinya, jadi Bapak-Ibu dilatih berani berbicara di depan kamera maksimal tiga menit untuk mempromosikan bisnisnya. Kemudian sesi yang kelima adalah foto bersama dan pengundian hadiah oleh Ibu Lusi. Kemudian diakhiri dengan penutup. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri yang luar biasa, Ibu Lusi Rosanti. Silakan, Ibu Lusi. Terima kasih banyak Pak Pram untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya bahwa pada malam hari ini saya memberikan sedikit saja materi yang mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak-Ibu sekalian. Boleh ya saya share PowerPoint-nya ya Pak Pram ya? Ya, silakan. Sudah terlihat. Sudah terlihat ya Pak Pram ya? Ya, sudah jelas. Tinggal di... Sudah jelas. Ya. Sudah ya? Tinggal di play ya. Sudah. Tinggal di play saja. Baik. Topik kita pada malam hari ini adalah self-management dalam dunia bisnis. Itu ya Bapak-Ibu semuanya. Apa sih self-management itu? Dan kenapa sih harus ada self-management dalam dunia bisnis? Nah, sebelumnya mungkin Bapak-Ibu sekalian di sini belum mengenal saya. Ya Pak, saya secara jelas kan kalau kita tidak kenal maka kita tidak sayang gitu ya katanya. Makanya kita harus kenalan dulu gitu. Berikut ini. Nah, ini sisi saya. Jadi ini biodata saya. Mungkin Bapak-Ibu sekalian bisa membacanya di sini. Saya profesor saya sebagai konselor. Oh, tidak terlihat ya Pak ya? Ya, belum pindah alaman. Oh, belum pindah ya? Oh, bisa ya kok. Sudah pindah ya Pak ya? Mohon maaf. Tidakkah Pak Prang? Belum, belum, masih judul. Masih judul ya Pak. Oh, sebentar. Nah. Kita lihat. Ini ya Pak ya? Ya. Saya ibu dari empat orang anak ya. Profesi saya sebagai konselor pendidikan. Hilang lagi. Oh, hilang ya Pak ya? Iya. Kenapa? Di slide show aja, tidak apa-apa. Tadi kayak di... Ya. Mohon maaf, mohon maaf. Tidak apa-apa. Ini saya stop share dulu. Kalau berhubungan dengan teknologi kadang-kadang seperti ini. Ada gangguan. Ya, betul. Memang banyak gangguannya. Lebih baik enggak pakai. Kayak gini-gini sih sebenarnya. Tidak enak juga tadi. Coba-coba. Ini apakah sudah muncul ya Pak Pak? Sudah terlihat. Sudah terlihat ya? Tidak apa-apa, gini aja. Gini aja ya Pak? Ya. Supaya nanti tidak hilang, saya zoom aja. Oke, silahkan. Ya. Bapak-Ibu, saya profesinya sebagai konselor pendidikan. Dan saya juga penulis buku antologi di Persatuan Guru Republik Indonesia. Saya juga seorang tester, tes psikologis, dan founder lembaga tes psikologi dan konsultasi pendidikan Bawika Cita Daksa di Kota Malang. Saya lahir di Kota Batu, 3 Mei tahun 1979. Saya lulusan F1 bimbingan dan konsuling di Universitas Negeri Malang tahun 2002. Serta saya juga lulusan sertifikasi tes psikologi Paskasarjana Universitas Negeri Malang tahun 2005. Nah, alamat saya di Perumdir Gantara 3 B2 nomor 20 di Kota Malang, Bapak-Ibu. Dan di sini nomor HP saya, mungkin ada yang mau konsultasi atau mau sharing, boleh. Ini nomor HP saya. Silahkan monggo kalau mau dicatat. Dan, maaf, riwayat pekerjaan saya mungkin tidak jauh-jauh dari dunia konselor. Jadi, saya konsulor pendidikan itu pada tahun 2003 sampai 2006, itu di JPS Surwako, PT. INCO International Nickel Company di Sulawesi Selatan. Di sana, selain menjadi konsulor pendidikan anak-anak berkebukan khusus, saya juga konsulor pendidikan untuk anak-anak usia 2 tahun sampai 12 tahun. Selain itu, saya juga pernah menjadi konsulor pendidikan di SMP Santos Stanislau, Surabaya tahun 2006. Selain itu juga, saya sebagai tester-tester psikologis di lembaga tes psikologi dan konsultasi mulai tahun 2005 sampai sekarang. Selain itu juga, saya sebagai konsultan problematika anak dan kemaja mulai dari tahun 2005 sampai sekarang. Nah, selain itu yang terakhir, profesi saya konsulor pendidikan di SMP Kamardia, Tamalang, mulai 2007 sampai 2021. Nah, itu perkenalan saya, singkat saja. Sekarang kita masuk kepada materi pada malam hari ini. Kenapa sih ada self-management? Why gitu ya Bapak-Ibu? Why ada self-management? Nah, saya akan menerima kasih. Ini Bapak-Ibu, self-management ada karena masalah yang muncul. Nah, masalah yang muncul itu yang pertama adalah saat ini ya, itu adalah pandemi. Coba Bapak-Ibu bayangkan, tiba-tiba anak-anak tidak sekolah, kita bekerjanya juga harus dari rumah, dibatasi, tidak bisa bertemu dengan siapa-siapa, dan durasinya ini cukup lama, sekitar dua tahun. Nah, ini kan juga akan menjadi masalah. Masalah terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, selain masa pandemi, banyak orang yang mengalami stres Bapak-Ibu. Stres ini luar biasa sekali ya. Stres itu bisa dari luar atau dari dalam diri kita. Nah, ini yang terjadi di masa pandemi ini. Banyak orang tiba-tiba harus berhenti bekerja. Banyak orang yang tiba-tiba harus bekerjanya lewat rumah, lewat media online seperti ini. Itu sesuatu yang tidak semua orang siap menghadapi hal itu. Akibatnya banyak orang yang mengalami stres. Nah, yang berikutnya, masalah yang muncul adalah pekerjaan yang berantakan. Artinya begini, yang tadinya dari pagi, berangkat, pulang sore. Sekarang pekerjaannya dirubah, terkadang tidak malah pagi. Ini harus menunggu jaringan internet lancar, sehingga malam hari baru bisa mengerjakan atau sore. Terutama untuk orang-orang yang berprofesi sebagai tenaga pendidik. Itu malah lebih lama mengerjakan tugasnya. Yang tadinya hanya pagi, sampai siang, sampai sore, akhirnya sampai malam. Nah, itu juga pekerjaannya jadinya berantakan. Nah, ini yang kadang belum siap untuk menghadapi hal tersebut. Yang selanjutnya masalah yang muncul adalah penghasilan yang menurun drastis, Bapak-Ibu. Nah, penghasilan ini artinya, tadinya kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, itu bisa istilahnya lembur, ada uang lembur seperti itu, sehingga ada pendapatan, pemasukan. Atau Bapak-Ibu yang berwira swasta, artinya mempunyai usaha sendiri. Tadinya rame sekali, misalnya jual ayam geprek gitu. Satu hari mungkin omsetnya bisa mencapai 10 juta, mungkin pada waktu sebelum pandemi. Tapi ketika sudah masa pandemi, omsetnya menurun drastis. Tidak lagi 10 juta, 1 juta, 2 juta itu untung-untungan saja. Sehingga apa? Banyak terjadi pengurangan tenaga kerja. Nah, hal inilah yang memicu seseorang menjadi stress akibat situasi yang dia alami saat ini. Nah, dari masalah yang muncul ini, Bapak-Ibu, kita harus tahu dulu. Apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Terlebih dahulu kita harus memanage diri kita sendiri. Memanage diri kita. Nah, ini Bapak-Ibu, self-management. Kita harus memanage diri kita terlebih dahulu. Apa itu sih self-management? Self-management itu adalah kemampuan seseorang dalam mengatur semua aspek yang ada dalam diri. Sehingga mampu untuk membuat salah prioritas memutuskan apa yang harus dilakukan dan bertanggung jawab menuntaskan apa yang harus diselesaikan. Nah, itu artinya self-management. Nah, aspek-aspek apa yang ada di dalam self-management itu? Ada empat aspek yang mempengaruhi self-management. Yang pertama itu adalah fisik, fisik dari Bapak-Ibu Sekayan. Kalau misalnya capek, lelah, itu kan kita butuh istirahat. Nah, kita harus mengatur kapan waktunya kita istirahat, kapan waktunya kita olahraga, kapan waktunya kita santai, kapan waktunya kita bekerja. Fisik kita itu yang perlu kita manage dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mental. Self-management itu berkaitan dengan mental seseorang. Bagaimana cara berpikir seseorang itu? Nah, itu mempengaruhi mentalnya. Cara pandang kemenghadapi situasi seperti sekarang ini, masa-masa pandemi seperti ini, di mana banyak sekali isu-isu yang muncul yang akhirnya membuat paradigma yang macam-macam. Sehingga orang punya pemikiran yang bervariasi, berbeda-beda. Nah, ini juga sangat mempengaruhi bagaimana kita memanage diri kita. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menilai, memikirkan hal tersebut. Itu yang kedua, Bapak-Ibu. Nah, yang ketiga adalah sosial. Sosial itu bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang lain. Nah, saat masa-masa seperti ini, ketika Bapak-Ibu mempunyai usaha, mempunyai hubungan dengan orang lain, akan mempunyai batasan. Tidak lagi seperti dulu, yang kapanpun, jam berapapun bisa kita lakukan. Nah, sekarang kita harus memanage dengan baik kapan ya kita lakukan. Bagaimana hubungan saya dengan orang lain? Apakah perlu dilakukan secara tatap muka? Konsekuensinya seperti apa? Nah, ini perlu kita jadikan pertimbangan dalam memenage diri kita. Dan yang terakhir itu adalah spiritual, keyakinan dari Bapak-Ibu. Empat hal ini yang sangat mempengaruhi self-management seseorang. Bagaimana dia mengelola dari empat aspek ini untuk bisa membuat skala prioritas dalam dirinya, apa yang harus dia lakukan dari keempat aspek tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya. Nah, ini ya yang tadi sudah saya sampaikan, fisik, mental, sosial, dan spiritual. Yang mempengaruhi dalam self-management itu yang pertama adalah motivasi Bapak-Ibu, motivasi seseorang. Jadi, ketika kita mengatakan I cannot do it, kita harus mengganti I can do it, seperti itu. Jadi, motivasi ini ada dua, motivasi yang muncul dari dalam diri, dan motivasi yang muncul dari luar diri kita. Kalau dari dalam diri ya, pastinya diri kita sendiri ya. Tapi kalau dari luar diri kita, itu motivasi mungkin dari suami, istri, tetangga, saudara, atau anak-anak, atau yang lainnya. Dari siapa saja, masyarakat sekitar, itu yang mungkin membuat kita termotivasi. Oh ya, orang itu kena PHK, tetapi hidupnya sekarang stabil. Nah, ini yang mengicu kita, memotivasi diri kita bahwa, oh, saya bisa melakukan seperti dia. Saya bukan tidak bisa, tapi saya bisa. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yang mempengaruhi ya, motivasi. Yang berikutnya adalah tujuan, tujuan, goal setting-nya. Tujuan setiap orang pasti berbeda-beda, Bapak, Ibu. Masa remaja, mungkin masa anak-anak ya, anak-anak, remaja, dewasa. Itu tujuannya sudah berbeda. Cari pasangan hidup pun juga, sekarang sudah berbeda. Usia yang usia 20 tahun, dengan usia yang 30 tahun, 40 tahun, 5 tahun, itu juga sudah berbeda. Sehingga untuk meraih kesuksesan dalam dunia bisnis pun, tujuannya setiap orang pasti tidak sama. Tujuan Bapak, Ibu sekalian yang ada di sini juga pasti berbeda-beda. Nah, step-nya kita pasti harus lakukan step-by-step terlebih jauhlu. Nah, ada jangka panjang dan jangka pendek yang harus Bapak, Ibu lakukan. Yang jangka panjang misalnya, kita harus berinvestasi mungkin. Kita harus memiliki usaha sendiri, misalnya. Itu jangka panjang. Kalau kita punya, oh kita bisa memendirikan sebuah perusahaan, seperti itu, itu jangka panjang. Nah, jangka pendeknya adalah kita membuat koneksi, link, jaringan dengan orang-orang yang kita kenal. Kita mulai bersosialisasi, kita mulai mempromosikan diri kita. Kita kelebihan kita apa? Kompensi yang kita miliki itu apa? Nah, itu yang mulai kita perkenalkan. Nah, ini dalam dunia bisnis ya, Bapak, Ibu. Jadi, ada goal setting-nya, tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya. Nah, nanti pada akhirnya ketika itu terjadi, Bapak, Ibu bisa menentukan langkah-langkah yang harus Bapak, Ibu lakukan itu apa. Misalnya, oh ya, saya mempunyai tujuan jangka panjang, memiliki investasi tanah, misalnya seperti itu. Saya ingin membuka sebuah tempat bermain untuk anak-anak, misalnya seperti itu. Yang macam-macam sekali isinya di sana. Itu tujuan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya, oh saya mulai sekarang harus mencari guru-guru mungkin, atau misalnya tutor, atau misalnya orang-orang yang berkompetensi dalam itu, macam-macam hal. Nah, itu setelah step kita lakukan. Langkah-langkah kita susun. Mulai dari dasar. Kita pikirkan, itu baik atau tidak? Itu bermanfaat atau tidak? Itu ada dampak positifnya atau tidak? Atau dampak negatifnya atau tidak? Nah, seperti itu. Itu kita pikirkan. Kemudian kita analisis juga. Nah, dari kita analisis itu, oh kalau misalnya kita melakukan itu, oh terlalu membuang waktu misalnya. Nah, kita ganti waktunya supaya tidak terlalu terbuang. Nah, kita kurangi, seperti itu. Kita planningkan. Semuanya kita planningkan. Hal yang sederhana pun juga. Kita coba, kita coba, kita coba berulang kali. Gagal, kita coba lagi. Gagal lagi, kita coba lagi. Trial error itu pasti. Untuk mencapai suatu tujuan. Tidak langsung semuanya itu berhasil. Nah, coba lakukan. Coba lagi lakukan gitu ya. Terus, terus, terus. Sampai akhirnya kita menemukan, oh iya, disinilah saya berada. Ya, kesuksesan saya di sini. Akhirnya tujuannya tercapai bahwa itu. Tujuannya seperti apa. Mungkin ada orang tujuannya, oh saya cukup bahagia kok mempunyai rumah, dan anak-anak yang sudah lulus sekolah. Misalnya itu, itu tujuan. Misalnya, saya tidak mencari apa-apa lagi. Atau, oh saya harus punya tempat, misalnya perusahaan atau usaha yang bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, itu ada orang-orang yang seperti itu. Kalau bisa membantu orang, ayo-ayo ikut saya di tempat kerja, di tempat saya, dan lain-lain. Itu satu tujuan, sukses. Buat dia itu sukses, membantu seseorang. Atau lagi yang lainnya. Dan banyak sekali. Dan saya rasa di sini, Bapak Ibu punya tujuan mati-mati. Jangka panjang dan jangka pendek. Seperti itu. Selain tujuan, yang berikutnya adalah waktu, Bapak Ibu. Nah, waktu, waktu itu terus berjalan. Dalam kita memanis diri, kita terkadang lupa bahwa waktu itu cuma 24 jam sehari. Ada orang yang gila kerja, sampai merasa, eh, kurang dengan waktu 24 jam. Padahal, kalau kita bisa memanis diri kita dengan baik, waktu 24 jam itu sangat-sangat cukup. Sangat-sangat bisa kita lakukan dengan efisien. dan efektif, ya. Contoh, tadi saya katakan ada aspek fisik. Fisik kita juga perlu istirahat. Fisik kita perlu untuk relax. Nah, bagaimana kita memanis waktu kita? Kalau kita gunakan untuk bekerja, 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 dan bekerja. Itu akan mempengaruhi self-management kita. Begitu. Nah, waktu itu juga tidak bisa diputar kembali, Bapak Ibu. Jadi, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lakukan, ya sudah, itu sudah terjadi. Yang harus kita lakses sekarang apa? Kembali kita planning lagi. Oh, iya. Ternyata waktu yang saya lakukan ini terbuang siasih, nggak ada hasilnya. Seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Ini kembali waktunya. Oh, iya. Saya harus istirahat nih, 8 jam. 8 jam ini apakah cukup malam hari atau benar siang hari atau bagaimana? Itu tergantung dengan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena self-management itu kuncinya adalah dalam diri kita sendiri, bukan orang lain yang mengatur diri kita. Seperti itu. Nah, kemudian selain waktu, yang berikutnya adalah tingkat stress, Bapak Ibu. Nah, ini yang luar biasa, dialami oleh orang-orang. Stress itu apa sih sebenarnya? Banyak orang yang mengatakan, aduh, saya stress nih, saya stress, nggak punya uang nih, stress, gitu ya. Atau, aduh, saya ditinggal sama suami saya atau istri saya, stress, sayang-nya ini ya. Atau, aduh, saya belum bayar restri ke anak-anak saya, stress, sayang-nya ini. Tingkat stress. Itu semua terjadi oleh siapa saja, ya, Bapak Ibu. Jadi, bukan hanya orang dewasa yang mengalami tingkat stress. Mulai dari anak-anak hingga orang yang sudah tua itu bisa mengalami stress. Apa sih sebenarnya stress itu? Stress itu adalah tekanan, ya, tekanan atau kekhawatiran yang disebabkan oleh masalah dalam kehidupan seseorang, gitu. Jadi, karena dia khawatir, dia khawatir, aduh, nanti anak saya dimarahi sama gurunya, nggak boleh sekolah, karena belum bayar STP. Nah, itu kan kita terpekan nih, khawatir. Akhirnya, stress kita. Jadinya bingung, sudah nggak bisa ngelakukan apa-apa. Yang dipikir adalah gimana caranya anak saya nggak dimarahi, gimana anaknya nggak dimarahi. Nah, itu. Itu tingkat stress. Nah, penyebab stress juga banyak, macam-macam sekali. bahkan hal sederhana saja Bapak Ibu, itu juga membuat stress. Hal sederhana. Yang penting, hal sederhana itu apa? Hal sederhana seperti ini. Bapak Ibu harus dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, pekerjaan pele, misalnya bersih-bersih seperti itu ya Bapak Ibu. Bersih-bersih apa di rumah, misalnya. Tetapi, waktunya Bapak Ibu digunakan untuk yang lain, untuk pekerjaan yang lain. Sedangkan ini kan belum terlaksana nih. Belum diselesaikan dengan baik. Itu sudah menjadi melihatnya saja sudah berantakan sekali dan macam-macam. Itu sudah menjadi tingkat stress tersendiri. Itu sederhana, tapi stress. Sama dengan artinya, misalnya yang sudah menikah, pasti tingkat stressnya pada suami dan istrinya. Pasti seperti itu ya. Yang punya suami dan punya istri, tentunya. Kalau yang masih belum menikah, ya pastinya belum bisa merasakan. Tapi tingkat stressnya pasti dengan pacarnya. Biasanya seperti itu. Stressnya gimana? Misalnya, janjian, janjian. Nanti kita diner bareng, ya sudah, kita nanti janjian. Ternyata karena ibu, ibu lupa. Nah, akhirnya kan marah. Itu jadi stress, tidak stress yang muncul dalam kehidupan diri. Jadi macam-macam sekali Bapak Ibu, stress itu. Karena itu tadi dampaknya apa sebenarnya? Waduh, banyak sekali dampaknya. Yang pertama, ketika kita tidak bisa mengelola diri kita dengan baik, tingkat stress muncul, dampak yang terjadi adalah penyakit Bapak Ibu. Sakit secara fisik yang pertama. Cara fisik itu contohnya misalnya hipertensi, tekanan darah tinggi ya. Nah, hati-hati. Kalau sudah mulai marah-marah setiap hari, nah itu pasti tekanan darah tinggi. Kemudian mulai masalah kulit yang tadinya enggak gatel-gatel, tiba-tiba jadi gatel-gatel. Itu tingkat stress Bapak Ibu, tingkat stress yang tinggi. Kemudian yang ketiga, yang tadinya tidak ada ubahnya, tiba-tiba berubah banyak sekali. Nah, itu tingkat stress. Ketika stress itu menurun, berkurang, semuanya itu akan dilan dengan sendirinya. Yang paling berbahaya itu kalau terjadi ini sampai mual, muntah, itu ada, memang. Dan pusing, enggak ada hujan, enggak ada angin, tiba-tiba pusing sekali. Muntah-muntah, enggak mau makan. Nah, yang kayak gitu. Ini tingkat stress. ujung-ujungnya ke mana? Pelarian. Pelariannya ke alkohol biasanya, rokok biasanya, yang berbahaya itu narkoba. Nah, ini, ini sangat berbahaya sekali. Kita mau, enggak mungkin itu, itu bisa terjadi Bapak Ibu. Syukur-syukur kalau kita bisa mengendalikan diri dengan baik. Makanya itu perlu adanya self-management. Supaya kita bisa mengendalikan diri kita tidak ke arah sana, tidak berdampak negatif. Nah, seperti itu. Yang berbahaya lagi satu, kehilangan kepercayaan diri Bapak Ibu. Tidak berani bertemu orang, tidak berani melakukan sesuatu. Ini dampak dari stress yang ujung-ujungnya kedepresi. Seperti itu. Ini ya, salah satunya. Yang berikutnya. Suaranya bisa, Kak, keras sedikit. Oh, kurang keras ya Pak Abram ya? Iya. terlalu rembut soalnya. Baik, baik, baik. Mohon maaf ini. Karena ada gangguan sedikit problemnya di ini. Baik, yang keempat ini berikutnya adalah pengelolaan dari keempat hal di atas ya. Nah, pengelolaan ini apa sebenarnya? Pengelolaan ini bagaimana organisasinya ya? Pengorganisasian. Jadi, pengorganisasian dari keempat hal di atas yaitu self-motivasi, tujuan, waktu, dan stress. Itu tadi diorganisasi dengan baik, di-manage dengan baik, sehingga dapat mengatur porsinya masing-masing. Jadi, porsinya sedikit-sedikit itu tidak berlebihan, tidak over. Ini yang harus dikendalikan dengan baik, porsinya masing-masing. Pengelolaannya bagaimana? banyak bisa. Nanti arahnya ke fisik, ke mental juga, ke waktu. Nah, seperti itu. Itu yang tadinya 100% ini kita bagi. Bagi sedikit-sedikit. Jadi, balance gitu. Tidak dominan yang mana, misalnya dominan yang waktu. Nah, kalau dominan waktu, pastinya lebih banyak ibaratnya menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri lupa dengan manajemen motivasi tadi. Yang lain dan sebagainya. Jadi, benar-benar harus balance sedikit terata. Ini pengelolaan. Begitu. Nah, yang berikutnya, tidak banyak-banyak. Ini saya beri cara-cara atau kiat-kiat meningkatkan self-management. Karena banyak orang bingung, saya harus bagaimana untuk meningkatkan self-management? saya sudah merasa ibaratnya sudah meminus diri saya dengan baik menurut saya. Menurut saya itu baik. Tapi ternyata tidak baik menurut orang lain dari kacamata orang lain. Kenapa tidak baik? Ada assessment-nya, ada penilaian. Penilaiannya ukurannya gimana? Ukurannya ketika orang-orang itu mengerjakan pekerjaannya. Misalnya kita punya bisnis nih, punya bisnis laundry, misalnya seperti itu ya. Pasti kita sudah merasa oh saya sudah minus dengan baik ini. Tapi orang yang lihat dulu dan segini kok masih kok sudah tutup misalnya begitu. Kok sudah tutup? Padahal kan diisi itu tertulis bukanya mulai jam 8 sampai jam 8 malam misalnya begitu. Tapi kok ini kok tutup? Nah itu kan berarti self-management dari pemilih itu kurang tepat. Nah begitu ya. jadi kadang kita merasa enggak kok enggak masalah itu kan bisnis saya, punya saya. Suka-suka saya dong, mau saya gini kan, mau begitu. Hanya ketika kita ingin sukses ke depannya, tadi ya ada goal-nya, ada tujuannya, kita harus membuat tahapan-tahapan, step-stepnya dengan tepat. Salah satunya adalah dengan meminus diri kita sendiri. Seperti itu. yang pertama kiat-kiat yang saya berikan adalah memahami kelebihan dan kekurangan. Kita harus pahami kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Nah ketika ada kita tahu kelebihan kita, itu kita maksimalkan. Tapi ketika kita mengalami kekurangan, ya itu kita perbaiki kekurangannya, bukan malah kita menutupi kekurangan kita dengan banyak hal. Tidak, tidak masalah ketika kita tahu, oh iya, saya, misalnya nih, kayak saya ini kan gak tek ya Bapak Ibu ya, kurang bagus lah dalam IT gitu. Saya butuh, butuh orang-orang yang bisa membuat tampilan atau membuat presentasi untuk saya. Untuk saya, itu dengan baik. Akhirnya apa yang harus saya lakukan? Saya harus minta bantuan orang lain, saya harus sadar diri bahwa saya gak mampu, bukan terus saya so bisa. Nah, ini akan berbahaya Bapak Ibu. Ketika kita merasa bisa, tetapi hasilnya tidak maksimal. Nah, itu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu harus membuat skala prioritas. Prioritas mana yang harus kita utamakan? Yang harus kita lakukan itu yang mana dulu? Banyak nih, dalam satu hari kita mungkin waktu sudah berkeluarga, sudah punya anak, itu pasti pagi-pagi ribetnya dengan anak-anaknya. Prioritasnya mungkin kalau pagi hari urusannya seperti ini. Nanti berikutnya yang prioritas yang mana lagi? Nah, itu kita buat skala prioritas. Mana yang harus kita lakukan terlebih jahul, step by step-nya. Agar nantinya waktu tadi bisa kita manage dengan baik. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah gunakan teknik manajemen yang paling sesuai. teknik manajemen itu banyak sekali. Tadi yang sudah saya sebutkan, itu aspek-aspek yang mempengaruhi. Dari aspek tersebut, Bapak Ibu sudah bisa mencari teknik yang tepat sebenarnya. Contoh begini, tadi aspek yang saya sebutkan adalah motivasi. Nah, gunakan, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan, oh ya, saya harus lebih banyak mengikuti seperti ini, seminar-seminar motivasi. Seperti itu ya, itu salah satu cara untuk kita meningkatkan staff manajemen kita. Akan banyak masukan dari orang, akan banyak ibaratnya begini, sharing pendapat, oh, Bapak ini mengatakan seperti ini, Ibu ini, belajar, belajar seperti itu. Itu mungkin salah satu caranya. Menggunakan motivasi dari orang lain. Nah, yang dari diri sendiri, dari bagaimana menggunakan, oh, mungkin saya harus banyak membaca, membaca buku-buku mengenai motivasi. Misalnya seperti itu, itu dari dalam diri sendiri. Nah, atau menggunakan time management tadi. Nah, itu tekniknya, oh, saya harus time management saya yang kuat, yang saya kuatin nih, supaya saya bisa bagus untuk memanaj diri dengan baik. Nah, seperti itu. Itu teknik-tekniknya banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu. Nanti bisa kita bahas di lain waktu ya, Pak Pram, karena buahnya sekali kalau siap, siap, siap. Kemudian, yang terakhir adalah mengevaluasi hal-hal yang sudah dilakukan. Itu penting Bapak Ibu untuk style management kita. Karena ketika kita sudah mengevaluasi yang kurang, apa yang sudah, itu akan tahu di mana kelemahan-kelemahan kita. Misalnya, oh ya, saya mungkin manajemen waktu saya yang enggak bagus. Atau, oh saya kurang motivasi saya yang jelek ini. Saya selalu dimotivasi buruk saja sama teman-teman saya. Misalnya seperti itu. Oh mungkin circle saya, lingkungan saya ini yang kurang mendukung untuk saya. Nah, ini juga evaluasi. Mungkin ya, kita lakukan banyak hal yang harus kita evaluasi dari diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, ini empat hal, tidak usah banyak-banyak, karena memang banyak sekali kiatnya, tetapi yang paling penting adalah hal-hal ini. Itu untuk membuat kita jadi lebih bisa meningkatkan style management kita. Seperti itu. Dan yang terakhir, Pak Pram, saya punya satu kata-kata quote buat Bapak-Ibu semua yang ada di sini, diri kita adalah bos kita sendiri. Itu diri kita. Jadi, kalau di sini para bisnismen semuanya atau bisnis woman yang punya usaha-usaha, luar biasa sekali, karena diri Anda adalah bos dari Anda sendiri. Begitu, Pak Pram? Sekian, dan terima kasih untuk materi saya. Masih ada waktu ya, Pak Pram? Banyak ya? Kalau sudah habis materinya, kita menuju bahasa si tanya-siang, Sudah banyak pertanyaan ini. Sudah banyak yang tanya. Baik, baik, baik. Silahkan, silahkan. Oke, Wani, terima kasih Ibu Lucy. Materinya daging semua ini sangat menginspirasi. Oke, Bapak-Ibu, kita menuju ke sesi tanggung jawab. Ada pertanyaan yang tadi menggelitik saya, karena materi hari ini adalah self-management dalam dunia bisnis. saya sebagai pebisnis ini kan di samping menjaga kesehatan kantong. Kan juga harus menjaga kesehatan mental. Apalagi dengan keadaan seperti ini, ada virus Omikron, nanti selanjutnya ada Dersertikon, kemudian dilanjutkan dengan Politron. Nah, ini kan kita kan enggak tahu pandemi ini sampai kapan? Apakah sampai besok pagi jam 8? pandeminya selesai. Nah, ini kalau menurut Burusi, untuk menjaga kesehatan mental itu seperti apa bagi kita-kita para bisnis? Silahkan. Langsung saya jawab ya Pak Pram. Ya. Baik, terima kasih. Kesehatan mental ini memang sangat-sangat penting untuk kita jaga. Karena kalau mentalnya tidak sehat, pasti fisiknya tidak sehat. kalau fisiknya tidak sehat, belum tentu mentalnya tidak sehat. Begitu. Jadi, mental itu penting. Nah, salah satu cara untuk kita bisa tetap memiliki mental yang sehat, yang pertama adalah positif thinking terhadap segala sesuatu hal. itu tadi sebenarnya sudah ada Pak Pram. Yang tadi saya sampaikan bahwa ada aspek-aspek mental, ya kan? Bagaimana kita cara berpikir kita itu yang harus kita kelola. Ya. Cara berpikir kita itu yang harus kita kelola. Bagaimana kita memandang sesuatu, menyikapi. Misalnya begini, ini kan banyak sekali info-info tentang Omicron, tentang wah, ini sudah apalagi di kota Malang ini lagi marah lagi ya. Ya, betul. Pasti akan orang-orang cenderung, aduh, bagaimana ini stressnya mulai meningkat, stressnya mulai meningkat. Kita, cara kita adalah kita positive thinking, oke, penyakit ada, penyakit nggak bisa kita hilangkan, yang bisa kita lakukan adalah kita berdamai dengan situasi ini. Berdamai bagaimana caranya yang kita tetap menjalankan progres, tetap melakukan apa saja yang disampaikan oleh pemerintah, paling tidak seperti itu. Misalnya seperti sekarang harus vaksin ya Pak Pram, ya kita lakukan. Misalnya kita harus kemana-mana bawa hand sanitizer, misalnya ini, yaudah kita lakukan saja. Itu untuk menjaga mental kita supaya tetap stabil. Dan dihindari untuk membaca hal-hal yang berbau haks ya Pak. jadi ketika kita mendapatkan info, ini banyak yang tanya saya tuh gini, kalau di grup-grup itu ya, ini gimana ini, wah ini ada berita A, berita B, berita D, berita D, banyak sekali berita. Tidak semua orang bisa memfilter berita dengan cepat. Tidak semua orang. Ada orang-orang yang memiliki kemampuan memfilter dengan baik. Nah, oleh karena itu, caranya bagaimana? Ketika itu berita itu mengganggu kita, kita skip Pak, kita skip. Itu salah satu cara. Kemudian kurangi sosmed. Itu salah satu cara. Untuk menjaga mental dulu. Kalau mentalnya kita udah baik, buka sosmed lagi nggak masalah. Karena apa? Kita sudah tahu, oh ini yang benar yang harus kita lakukan. Oh ini nggak benar, kita nggak bisa mikirkan. Ini kesehatan mentalnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Pram. Mungkin menjawab atau masih ada pertanyaan? Ini sepertinya bisa diundang lagi di webinar akan datang tentang teknik-teknik berpikir positif. Ya, boleh, boleh. Banyak sekali soalnya. Ini penting buat kami para-para bisnis. Oke, saya lanjutkan. Ini ada yang raise hand ini Pak Vicky. Silahkan Pak Vicky, langsung aja. Tampun mic. iya Pak Vicky, silahkan. Ya, silahkan Pak. Apa saja prinsip-prinsip dari manajemen dalam berbisnis baik online maupun offline? Prinsip-prinsip berbisnis ya Pak? Ya, ya. Ya, silahkan Bu. nanti saya bantu. Ya, karena ini pertanyaannya Pak Vicky, ini arahnya ke prinsip bisnis ya, bukan ke bagaimana mengelola diri dengan baik. Seperti itu ya Pak Vicky. Cuman ada hal-hal yang bisa kita lakukan dalam pengelolaan diri di berbisnis itu Pak Vicky, kalau menurut saya dari kacamata psikologi, dari self-consepnya, ketika kita secara offline dan offline dulu ya Pak, offline tetap kita harus membuat perencanaan, artinya self-management kita atur dulu, kita atur, ibaratnya begini, kalau offline, offline itu kan kita bertatap muka dengan customer nih Pak, bertatap muka itu, kapan waktunya, jam berapa, misalnya, saya harus bagaimana menghadapi customer kan seperti itu Pak, di masa-masa pandemi ini, apakah customer-nya harus broker, harus atau tidak, itu kan yang, nah, ini salah satu cara untuk kita bisa dipercaya oleh masyarakat, misalnya kita berbisnis itu secara offline ya, jadi masyarakat akan begini, oh, kita beli aja di tempatnya Pak Viki, karena apa, itu menjaga prokes, ini, karena di situasi yang seperti ini, kita memang harus berhati-hati sekali, karena nggak bisa juga kita, apa ya, menyepelekan, karena semakin banyak juga virus-virus yang berkembang di mana-mana, mungkin itu salah satunya, kalau sedangkan online, sebenarnya kalau online itu jauh lebih manajemennya ke Pak Viki sendiri, ke self-manajemennya, jadi, bagaimana Pak Viki mau membuka waktu, nah, ini dari itu di waktu ya Pak, jadi misalnya, mau open mulai jam 6 pagi, misalnya gitu, prinsipnya adalah kita mengelola itu sendiri, karena kita bosnya Pak, jadi kita mengelola, oh kita tanya, oh saya mau buka online dari jam 6 sampai jam 8 saja, nanti sore saya buka lagi dari jam 4 sampai jam 7 misalnya seperti itu, mungkin malam gitu, tergantung produk yang Bapak jual, misalnya seperti itu, apakah itu cocok, prinsipnya adalah segmen pasarnya apa ya, seperti itu Pak, segmen pasarnya apa, bisa kena apa sih ya, kalau dari saya sebagai konsolor pendidikan seperti itu sih, Pak Pram, mungkin jawaban saya, mungkin mau ditambah sama Pak Pram, sepertinya sudah, sudah cukup, jadi memang cara-cara yang tadi disampaikan Kulusi juga bisa diterapkan di dunia bisnis, jadi memang tergantung dari kitanya, entah itu online atau offline, bagaimana cara mengatur diri supaya customer kita itu puas dengan bayaran kita, yang penting kita sebagai pengusaha itu harus jujur dan bisa dipercaya, itu Pak Munur saya itu yang paling penting. Oke, mungkin ada pertanyaan, Bu Dede, Bu Siti, silakan. Langsung aja open mic. Bu Yuliana, silakan, kalau ada pertanyaan. Bu Siti Hadijah, Pak Rahmat. Kalau tidak ada, saya mau tanya lagi. Silakan Pak Pram. Iya. Tadi, ya, tadi di presentasi tadi dikatakan kita juga harus bisa membuat prioritas. Kadang-kadang kita itu kesulitan membuat prioritas, mana yang kebutuhan, mana itu keinginan. Kalau menurut Bulusi sendiri, bagaimana cara melatih diri untuk kita bisa memprioritaskan sesuatu. Silakan. Iya, baik. Kalau prioritas, kebutuhan, dan keinginan itu beda tipis. Kadang kita ingin, tapi kita tidak butuh. Iya, kan? Tapi, kadang kita butuh, tapi tidak ingin barang itu. tapi butuh. Nah, itu. Memang beda tipis, Pak. Jadi, untuk kita menentukan mana yang harus kita lakukan, ya, yang pertama yang kita butuhkan dulu. Kita butuhkan. Misalnya ini, Pak, kita butuh makan, Iya, kan? Kita punya uang 100 ribu. Jadi, hanya kita jalan-jalan apa makan. Padahal kita belum makan seharian. Padahal kita pengen jalan-jalan, nih. Pengen nyenangkan orang, misalnya, gitu ya. Ya, prioritas utama apa? Ya, kebutuhan kita, butuh makan kita, lapar. Itu dulu. Nah, nanti jalan-jalannya kita tunda. Itu adalah keinginan, kan? Keinginan yang bisa kita tunda. Nah, sebenarnya, hal-hal yang bisa kita tunda, itu yang tidak kita prioritaskan. Misalnya, beli baju, ya, Pak. Biasanya kan ini di masa lebaran, natal, tahun lebaran, apa gitu ya. Biasanya orang-orang beramai-ramai untuk membeli baju. Nah, terkadang, terkadang itu bukan kebutuhan. Iya, kan? Itu bukan kebutuhan utama. Nah, itu yang kita pikirkan. Benar nggak sih ini harus beli baju? Misalnya seperti itu. Kita butuh, butuh baju. Tetapi, untuk saat ini karena masih banyak, mungkin bisa kita alokasikan untuk beli ini dulu beras dulu, misalnya seperti itu. yang utama yang mana dulu? Keinginannya dulu beli baju atau beli berasnya dulu yang sudah habis di rumah? Misalnya gitu. Memang beda tipis, beda tipis. Terkadang, orang sulit. Sulit karena itu tadi, kuncinya di self-management, ya, Pak Prang. Bagaimana kita meminus diri kita baik, dan itu memang perlu latihan, Bapak-Ibu. Tidak bisa kalau itu langsung besok sudah langsung bisa, itu tidak bisa. Ini proses. Proses. Gitu. tadi saya katakan, tadi ada presentasi saya yang step by step ya, Pak Prang. Seperti tangga, atau kita melakukannya, try, coba dulu. Error gagal. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Akan seperti itu. Self-management itu akan begitu. jadi, sampai pada satu titik kita menemukan siklus kita. Oh, saya itu ternyata siklusnya seperti ini. Oke, saya lakukan yang seperti ini. Oh, siklus saya seperti ini. Seperti itu. Gitu, Pak Prang. Ya, ini di kolom chat ini ada pertanyaan dari Sehat Laundry dari tebing tinggi, kalau tidak salah. Ini juga sebagai sesama pengusaha Laundry. Jadi, Ibu atau Bapak, kalau ada customer yang komplain ke kita, jadi kita terima saja. Kita tidak perlu ikut emosi juga. Kita sampaikan, maaf, Bu, kalau memang kami ada kesalahan, kami akan berusaha sebaik mungkin di masa yang akan datang. Tapi, catatan saya, tentukan dulu prosedur atau mekanisme yang Bapak, Ibu lakukan di bisnisnya. Jadi, jangan mudah terpengaruh oleh keinan customer. Jadi, di tempat usaha kita tetap ditentukan peraturannya. Jangan terlalu apa ya, menurut dengan customer. Jadi, ada kewajiban, ada hak yang harus dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian, ini dari Jahe Rengga. Ini saya bacakan. Jadi, saya DM ke saya, izin bertanya, kita UMKM biasa mengerjakan pekerjaan sendiri-sendiri. Kira-kira manajemen waktu yang baik supaya kita tidak stress dan tinggung membagi waktu, bagaimana caranya? Mungkin ada tanggapan, dia bisnisnya masih startup ya, masih pemula, jadi semuanya dikerjakan diri, ternyata membuat menjadi stress. Ini bagaimana cara membagi waktunya? Mohon, silakan. iya. Wah, ini luar biasa kalau dari muda masih sudah mulai berbisnis ya, Pak Pram ya. Karena saya sangat salus sekali dengan orang-orang seperti ini. Memang segala usaha dalam bentuk apapun, tidak hanya bisnis laundry, bisnis-bisnis yang lain pun awalnya pasti akan membuat stress. Pasti itu menjadikan tekanan karena kita ada tuntutan. Tuntutan itu dari siapa? yang pertama dari dalam diri kita sendiri, yang kedua dari customer kita, dari orang yang menggunakan jasa kita. Nah, tuntutan-tuntutan ini ketika itu tidak bisa kita penuhi, tidak bisa kita penuhi, itu akan menjadikan stress yang tersendiri pada diri kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama, yang pertama self-management saya katakan bagaimanapun juga self-management itu perlu kita terapkan, terhadap diri kita. Kenapa? Karena kita bosnya, kalau kita tidak memanage diri kita sendiri, ya nanti usaha kita akan berantakan, itu pasti. Nah, kapan waktunya, misalnya nih, kita manage aja, misalnya laundry mau bukanya jam berapa? Nah, misalnya itu gini, banyak kan laundry biasanya siang-siang gitu ya, coba kita cari, mungkin malam hari buka, cuma untuk terima aja. Nah, siangnya tutup, tutup untuk apa? Kita kerjakan. Besoknya kan, jadi mungkin seperti itu, trialnya coba. Jadi siang hari kita lebih relax, mungkin bisa melakukan hal yang lain, mungkin ada side job yang lain bisa kita lakukan, gitu ya. Atau, kita lihat juga lingkungan sekitar kita, misalnya, segmen pasar kita siapa sih, gitu ya. Misalnya, oh yang banyak, laundry ini, anak kos-kosan, misalnya gitu ya, kos-kosan, dekat kos-kosan. Kalau anak kos-kosan itu, all the time, misalnya, sepanjang waktu, mereka semau-maunya juga. Kita buat aturan, kita buat aturan. Aturan itu yang membuat kita, dan yang harus menjalani kita, yang harus disiplin juga, diri kita sendiri, harus begitu. Dicoba dulu, memang. awalnya akan menjadi stressing, tapi ketika itu berjalan, ketika itu berjalan, self-managementnya berjalan, itu akan sangat-sangat meringankan dan memudahkan. Dan akhirnya, kita tahu, waktu-waktu kita luang itu yang mana. Waktu-waktu kita untuk relax itu yang mana. Waktu-waktu kita untuk melayani customer yang mana. Itu akan jadi banyak peluang bisnis yang lain, selain laundry, seperti itu. Kalau menurut saya, begitu Pak, memang tergantung dari kita. Cara pengelolaan diri kita itu seperti apa. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari Jahe Rengganis. Cara untuk self-management untuk bisnis sebagai side job itu bagaimana? dari, sorry, dari Bu Siti Kadija ini pertanyaannya. Jadi, Bu Siti ini punya pekerjaan utama, juga punya pekerjaan samingan. cara self-management-nya itu bagaimana? Menurut Tulusi bagaimana? Silahkan, Bu. Saya beri apresiasi yang luar biasa untuk Ibu Siti ya. Punya pekerjaan utama, tapi punya side job. Wah, luar biasa ini. Keren ini, Pak Pram. Tapi, nah itu tadi. Satu, self-management-nya harus kuat banget ini Pak Pram, Ibu Siti ini. Kalau dia tidak. Bagus self-management-nya yang terjadi adalah side job-nya atau bahkan pekerjaan utamanya yang jadi berantakan. Artinya begini. Tadi Pak Pram bertanya, mana yang di, skala prioritas itu mana? Dibutuhkan atau diinginkan? Ya, betul. Ya, kan? Nah, side job, itu kan sebenarnya bukan kebutuhan, bukan yang utama, kan? Side job itu. Sedangkan yang pekerjaan utamanya ada. Nah, kita self-dulu manajemen-nya yang pertama dulu. Ketika kita sudah self-management yang pertama, kita punya waktu, kan? Kita punya waktu, kita bisa mengelola emosi kita, cara berpikir kita, bagaimana, macam-macam. Baru, kita menjalankan yang side job kita. Nah, sehingga side job kita ini bukan menjadi yang utama, tetapi itu sebagai sampingan, hiburan. Paling tidak, japur mengepul terus, gitu ya, ada tambahan dana. Nah, itu kan juga menjadi kita happy nih. Happy, bahagia ya, Bu. Jadi kan, kenal. Itu luar biasa. Sebenarnya seperti itu. Jadi, ketika sudah pekerjaan yang utama ini mulai kacau nih, Pak. Mulai kacau ya. Mulai, aduh, saya kok stres nih, ini belum selesai. Saya harus, ini pekerjaan saya, job saya, ini juga harus diselesaikan. Nah, gitu ya. Biasanya jadi kacau nih. Nah, itu top. Hentikan, Bu. Jangan diteruskan. Stop dulu. Saya jobnya di-stop dulu. Kita fokus dulu. Karena pekerjaan utama kan, memang yang harus kita fokuskan. Kecuali, kecuali kita memang sudah punya planning meninggalkan pekerjaan utama nih. Nah, ya kan? Itu jangka panjang tadi, Pak Pram, yang saya sampaikan. Ya nggak? Kita punya tujuan jangka panjang kan, setelah pensiun nih, saya mau punya usaha ini, saya mau bekerjain nih, saya mau punya bisnis nih. Merintisnya mulai sekarang pasti. Ya kan? Tidak mungkin tunggu nanti setelah pensiun baru dirintis. Itu tidak mungkin sekali. Pasti mulai sekarang dirintis. Jadi ketika kalau manajemen kita sudah mulai berantakan nih, kacau. Waduh, kok saya bangun ke siangan. Misalnya gitu ya. Waduh, saya ngurusin pekerjaan saya, job saya, Kak. Akhirnya, gimana nih? Ya kan gitu. Ya stop dulu. Stop dulu. Stop dulu. Kita evaluasi lagi. Tadi kan saya bilang ada trik-trik meningkatkan self-management. Salah satunya adalah mengevaluasi. Jadi dievaluasi, Bu, bagaimana oh kalau ternyata pekerjaan sampingan ini merugikan pekerjaan yang utama, ya pilihannya kita stop dulu. Evaluasi yang perlu diperbaiki yang mana. Selanjutnya, kita bisa balik lagi. Seperti itu, Pak Pram. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Saya, Bu Siti Romah, mau menawarkan produk ke agen-agen setiap pasar. Kadang ditolak. Bagaimana cara menawarkan ulang? Kadang-kadang saya kecil hati, takut ditolak. Menguatkan mental ini gimana, Bu? Agar tahan banting ini bagaimana? Aduh, Ibu. Luar biasa, Bu. Itu, saya selalu bersama para pekerja yang menjajakan dagangannya ya, Pak, ya. Ya, ya. Dagangannya, Bu, ya. Ke rumah-rumah, ke toko-toko, dan pasti banyak penolakannya. Pasti banyak penolakannya. Mental itu dibangun dari ditolak dulu, Bu. Sebelum kita ditolak, kita nggak akan tahu rasanya mental kita kuat apa enggak. Mental kita sekuat baja atau tidak. Ketika ditolak sekali, jangan putus asa, Bu. Terus lakukan lagi. Dua kali. Seminggu, masih seperti ini. Lakukan lagi. Mungkin dengan metode yang lain. Misalnya, beli satu, gratis satu. Nah, misalnya gitu ya, Pak Pran. Beli dua, gratis satu. Itu salah satu teknik ya. Nah, nanti kita bisa bicara teknik-teknik untuk menguatkan mental, Pak Pran. Jadi, banyak cara bagaimana kita menawarkan produk kita ke customer sih sebenarnya. Untuk mental itu harus dibangun dulu. Nggak boleh malu dulu, Bu. Atau malu dulu nggak apa-apa. Malunya itu sampai kita nggak malu. Nah, itu. Jadi, sampai kita malu-maluin, Bu. Nah, itu ya. Ibaratnya, waduh, Ibu ini tolak seratus kali. Pahan ketai ke sini. Gitu misalnya. Terus aja ke sini. Akhirnya orang akan gini. Aduh, kasihan deh, Ibu ini. Nah, siapa tahu, Bu. Tiba-tiba orang itu membuka jalan. Membeli produk Ibu. Kemudian ternyata eh, cocok. Nah, dia bisa promosikan ke orang lain. Promosikan ke yang lainnya. Kemudian, dia juga akan mempromosikan bagaimana mental bajanya Ibu yang luar biasa. Ini Ibu Siti Rokmah ini luar biasa. Ditolak seribu kali. Tetap aja. Nggak berapa. Nggak putus asa. Nah, ini juga menjadi satu poin plus, Bu. Nah, kita juga tadi di presentasi saya ada manajemen kaitan aspek manajemen diri itu dengan spiritual ya, Bu. Jadi, keyakinan kita kepada Tuhan. Keyakinan kita itu yang akan menguatkan kita, Bu. Bahwa yang penting kita mengerjakan sesuatu itu dengan halal. Yang penting kita nggak nyuri. Yang penting kita wah, berjuang. Ini juga buat anak-anak. Nah, ini itu pasti diridoi, Bu. Selamat Tuhan. Pasti akan diberkahi lah. Nah, hal-hal yang seperti ini yang terkadang dilupakan oleh orang-orang. Jadi, spiritual tadi saya sudah sempat ya, Pak Pram, sampaikan di awal. Di awal materi saya. Itu adalah satu kesatuan. Aspek yang tidak bisa kita lepaskan pada saat kita membuat keputusan. Jadi, nggak apa-apa, Bu. Semangat, Ibu, untuk terus tidak jadi masalah. Saya selalu ya, Ibu. Jadi, semoga mencerahkan ya. Jadi, Ibu Siti Romah, kalau boleh saya sharing, memang sebagai pengusaha itu harus dilihat dulu niat awalnya Anda berbisnis. Ataukah, maaf, ikut ikutan. Atau niat yang kedua. Jadi, saya ingin mengubah nasib saya sendiri. Jadi, yang seperti di slide yang terakhir, Anda adalah bos Anda sendiri. Jadi, kalau Anda niatnya ikut-ikutan, pasti akan ambruk dengan pandemi seperti ini. Kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhirnya. Entahkah besok atau setelah hari raya lebaran, kita nggak tahu. Jadi, itu yang menguatkan mental Bapak-Ibu semua, jika dalam berbisnis itu banyak kesulitannya. Niat awal berbisnis itu arwah Anda apa? Apakah ini Anda ingin meningkatkan kapasitas diri Anda, tidak mau menjadi maaf, mungkin bawahan atau karyawan, ingin jadi bos bagi Anda sendiri, pasti itu akan menguatkan. tentukan dulu niat awalnya. Kalau niat awalnya memang sudah diniatkan hati mau berusaha sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, pasti saya yakin dan percaya mental Anda akan pasti buat. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Bapak-Ibu? Ini ada Ibu Sofi Puspita Sari dia sebagai guru SMK punya pekerjaan sampingan sebagai kuliner dan punya panggiran dan punya tiga karyawan. Tapi ini dia masih keteteran ini Ibu. Mungkin solusinya bagaimana? Jadi Ibu ini di samping guru di SMK juga punya bisnis di rumah sebagai punya budang kuliner mungkin punya warung masih kesulitan untuk pengelolaannya masih keteteran. Kalau menurut Belusi bagaimana? Ya, baik. Luar biasa ya Pak ya. Waduh. Guru menyambi nyambi apa ya isilahnya? Sampingan. Sampingan ya. Sampingan. Memang Pak menjadi seorang guru itu juga enggak gampang ya kita tahu sendiri tugasnya luar biasa. Terkadang ada pilihan begini. Apakah kita akan meneruskan profesi sebagai guru atau kita banting menjadi seorang pengusaha. Pilihannya terkadang sampai pada titik seperti itu Bu. Kalau memang itu sangat menyulitkan. Self-management kita itu benar-benar luar biasa. Saya tahu sama Ibu harus bisa memanage itu dengan baik. pilihannya begini terkadang kan dari segi finansial ya Pak Pram ya finansial itu pendapatannya besar mana akhirnya kan begitu. Ya enggak? Besar jadi guru jadi guru atau buka warung. Begitu. Ketika ketika itu menjadi lebih besar bisnisnya kita pasti akan konsen harus konsen ke bisnis iya enggak sih? Kan sayang itu saya katakan ini kita berbicara bisnis ya kita berbicara bisnis bagaimana mental kita menghadapi mental manajemen kita dalam dunia bisnis itu aspek-aspek yang harus kuat dalam diri kita ya tadi kita mengelola stres kita ketika kita aduh sudah lelah capek di sekolah ngadepin karyawan yang lemot misalnya nyanyi misal atau menghadapi customer yang cerewetnya minta ampun misalnya itu pun juga harus mengelola diri kita minit diri kita agar kita tidak terbawa emosi kita tidak larut dalam situasi yang capek nah ibaratnya seperti itu dan itu tidak gampang itu tidak gampang saya katakan itu sangat sulit nah ketika ibu bertanya terus saya harus bagaimana nah gitu ya terus saya harus bagaimana ya kembali lagi saya kembalikan ke ibu ibu pilih yang mana yang lebih ya kan pilih yang mana ketika ibu pilih konsen ke sekolah misalnya di sekolah sekolah dengan baik dulu nah setelah ibu selesai sekolah dengan baik baru ibu fokus di ini yang usahanya ya nah usaha itu kan sudah ada karyawan nih ya kan cari karyawan yang bisa dipercaya ibu cari karyawan yang buat ibu nyaman ya kan kepercayaan itu susah nah ya kan contoh bisa ada customer misalnya tadi jualan lelapan misalnya gitu ya Pak Bram lelapan lelapan ada pemasukannya misalnya 50 ribu diambil karyawannya kita kan nggak tahu ya kalau tidak kita betul-betul ngontrol betul-betul tahu karyawan ini jujur karyawan ini bisa kita percaya nah kuncinya adalah supaya manajemen ibu self-manajemen ibu bagus mental ibu juga terjaga dengan baik kondisi fisik terjaga itu caranya adalah mempercayakan itu kepada karyawan itu salah satu cara sih Pak Pram kalau kita tidak percaya dengan karyawan oke lah kita turun tangan tetapi itu tadi prioritas utama manajemenya harus benar nih badan saya sudah remeh dari sekolah saya mau buka warung misalnya gitu tapi kalau enggak buka warung emang sayang dong pelanggan sudah banyak nah itu ibu jadi pemanajemen kita yang memang harus kita pola dengan baik itu ada tahapan-tahapan ada step-stepnya tadi langkah-langkah yang harus ibu ambil apa gitu kan misalnya oh tadi yang pertama misalnya oh cari karyawan yang bisa kita percaya oh yang kedua misalnya bukanya misalnya bukanya jam sekian sampai jam sekian tapi kalau sudah berjalan dan punya karyawan itu luar biasa Pak Pram itu sudah sudah bagus menurut saya staff manajemennya hanya kurang percaya diri aja nah ini iya kan nanti ada itu materi untuk percayaan diri Pak Pram ini malah ini ada pertanyaan pertanyaan di ini di kolom chat ini dari Pak Fiki lagi bagaimana memulihkan mental yang sudah down ini ini nyambung ini nyambung ya sekalian ya Pak ya jawabnya ya Pak Fiki ya mental yang down kalau kita sudah down dulu kita breaking up ini dulu apa stop dulu Pak jangan ini dulu kalau kita setelah di down kita pulihkan dulu kita evaluasi dulu downnya itu dimana kita cari sumber masalahnya dulu sumber masalahnya apa misalnya modal mungkin ya Pak modal atau mungkin customer atau mungkin pelayanan kita atau mungkin bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tidak semua orang bisa ini loh Pak Pram apa namanya berkomunikasi baik dengan orang misalnya kita buka counter ya counter HP katakanlah seperti itu ada customer datang nih datang tanya-tanya kan ada tuh yang orang gak bisa menjelaskan tidak bisa komunikasi dengan baik nah itu kan kadang customer-nya akhirnya bilang ih kok yang punya kayak gini sih kok ini tokonya gimana sih kok gak dijelaskan dan lain-lain dan lain-lain nah itu yang bisa bikin kita down ya ini salah satu contoh saja salah satu contoh nah jadi kita Pak Fiki cari sumber sumber masalah kenapa kita down terlebih dahulu nah dari sumber itulah baru kita perbaiki baru kita perbaiki mana yang yang salah gitu loh kan kita gak bisa ibaratnya kita menerka-nerka ya Pak Pram menerka-nerka oh ini itu mungkin ini mungkin itu gak bisa salah satu caranya adalah kita buat ini Pak apa namanya koin bukan koin sih ya kita bikin lah misalnya puas tidak puas seperti itu loh Pak dari customer ya misalnya yang datang ke kita minta lah penilaian ya minta penilaian mungkin mereka bisa pilih lah disitu ada gambar senyum atau gambar muka jute gitu ya atau muka biasa datar nah nanti dimasukkan yang mana nah itu dari situ Pak Fiki kita bisa tahu bagaimana pelayanan kita terhadap konsumen bagaimana bagus apa enggak kalau pelayanan kita bagus pasti kan wah banyak senyum-senyumnya itu yang akan memotivasi kita ya enggak motivasi tapi kalau misalnya ini penilainya kok jelek-jelek ya waduh jeleknya dimana ini kita harus cari nah ada lagi kuisioner yang lain mungkin ada masukan dari Bapak Ibu dan sebagainya itu salah satu cara dalam berbisnis untuk kita bisa meningkatkan keterampilan kita dalam berbisnis Pak Pran itu mental-mental kita yang down tadi itu akan berangsur-angsur akan naik ketika kita ada pelayanan yang positif kita tahu masalahnya dimana masalahnya apa sumbernya apa gitu Pak Fiki semoga menjawab ya Pak Fiki ada pertanyaan lain Bapak Ibu silakan kalau tidak ada saya mau pertanyaan terakhir saya mau banyak pertanyaan ke Bulusi Bulusi pandemi ini kan sudah lebih dari dua tahun kita tidak tahu selesainya itu kapan caranya kita itu membesarkan hati agar selalu apa ya menatap masa depan yang terah punya keyakinan kalau pandemi ini pasti berakhir itu bagaimana membesarkan hati itu tetap semangat itu saya balik lagi ke materi saya ya Pak Pran self-management gimana saya tadi menyampaikan bahwa self-management itu adalah kemampuan kita dalam membuat skala prioritas memutuskan apa yang harus kita lakukan gitu ya dan bertanggung jawab terhadap apa yang harus kita selesaikan kita tuntaskan gitu kan nah itu self-management itu yang kita pahami dulu pandemi ini bisa jadi selamanya bisa jadi ya kan dengan berbagai varian yang berbeda-beda tetapi paling tidak saya ingatkan lagi bahwa diri kita itu adalah bos untuk diri kita sendiri diri kita ini bosnya kita jadi ya yang harus membesarkan diri kita siapa ya bos kita ya kita sendiri yang harus membesarkan hati kita saya ingatkan lagi bahwa untuk membesarkan hati kita untuk memanage diri kita dengan baik itu perlu adanya kesinambungan antara fisik mental sosial dan spiritual empat aspek ini yang harus kita kelola dengan baik Pak Pram sehingga kita bisa menghadapi situasi pandemi ini dengan nyaman karena apa satu ketika fisik kita tidak sehat ya kan kita akan menyalakan siapa kita menyalakan corona pasti ini gara-gara corona ini sakit dan sebagainya dan sebagainya udah management kita jadi gak baik kita jadi down kalau mental kita tidak bagus juga cara berpikir kita aduh ini pandemi terus sampai kapan saya gak bisa jualan ini customer saya sudah berkurang pendapatan saya berkurang terus terus seperti itu pikirannya kan negatif negatif ya pasti akan seperti itu pasti akan seperti itu tapi ketika kita berpositif oh iya ya ini memang pandemi nih tapi saya punya cara saya harus kreatif misalnya kalau dulu saya mengejakannya secara offline ya sekarang kenapa kita tidak online semuanya kan sekarang bisa nih banyak cara ya misalnya kita beli sesuatu lewat kurir dan apa itu sekarang sudah banyak jadi banyak cara untuk meningkatkan pendapatan kita sebenarnya seperti itu tinggal kreatifitas kita saja yang harus kita kembangkan nah nanti mungkin ada materi tentang kreatifitas ya Pak Pram dalam dunia nah ini bisa diakitakan ya seperti itu jadi nih tadi ini apa berarti menjawab juga nih dari pertanyaan Pak Agus Suratno jadi masa pandemi kita tergade atau tergoda dengan gadget yang di tangan hampir seharian nah betul bagaimana nanti itu ada kaitanya dengan ini Pak Pram sosial hubungan relasi dengan orang gadget kita memaaskan dong ya kan dengan gadget ini bisa mendapatkan uang jangan kita beranak gadget itu yang akan membuat kita termotivasi akhirnya yang tadinya mindset kita mental kita udah mulai down kita mulai bangkit kembali oh iya ya bisa kok saya promo-promo lewat Instagram mungkin atau kita bikin seperti acara-acara begini untuk promosi-promosi barang-barang kita dan sebagainya siapa tahu ini kan seluruh Indonesia ini ya Pak Pram ya nah ini kan bisa nih kita bisa sharing ini Bapak Ibu yang ada di sini yang punya dagangan nih nah tidaknya oh nanti yang dari Malang ordernya di Jakarta sana di Depok misalnya nih yang di Kalimantan ordernya ke Malang kan keren misalnya ini akan meningkatkan kepercayaan diri kita kembali oh iya ya pandemi nggak bisa ngelawan saya loh nah itu yang mindset harus kita tanamkan kita yang harus ngelawan pandemi virus kok berani-berani sama saya nah saya nggak mau dong dikala-kalain virus gitu loh itu konsep yang harus kita tanamkan dalam diri kita jadi apa kita termotivasi Pak untuk terus berujuan dan berusaha seperti itu dan yang terakhir yang terakhir itu spiritual Pak Pram aspeknya ya kan kembali lagi kepada yang di atas ya nggak jadi apapun segala usaha yang sudah kita lakukan ketika kita lupa dengan keberadaan yang di atas ya itu akan nggak ada artinya gitu loh pandemi ini akan terus-terus terus-terus tapi ketika kita yakin kok yakin aja percaya aja kita akan diridoilah kita akan diberkati nah dan sebagainya itu pasti semua akan berjalan yang lancar begitu mantap jadi memang dengan gadget itu bagaimana cara kita agar kita tidak terpengaruh atau ya dikuasai oleh gadget jadi kita harus berusaha bagaimana gadget itu menghasilkan uang jadi Bapak Ibu dan Pulusi hasil dari webinar yang kemarin-kemarin kami telah berhasil mempertemukan petani kopi dari Malang Selatan itu dibeli oleh Bu Emen Desa dari Lampung jadi ini memang memang ini apa apa ya hasil dari kita membuatkan teknologi oke Bapak Ibu kita menuju sesi Zoom UMKM Expo jadi Bapak Ibu yang mau menawarkan atau mempromosikan bisnisnya monggo silakan langsung berbicara di depan kamera maksimal tiga menit tidak berupa video atau brosur siapa yang mempromosi duluan monggo silakan langsung aja ada yang mau promosi bisnis Bu Yuliana tidak apa-apa promosi lagi Pak Rahmat Bu Siti Khadija sambil membuka kamera sambil memegang wah ini contohnya ini wah ini contohnya saya juga saya boleh gak promo iya silakan boleh gak Pak Pram boleh siapa tahu ada pembeli dari luar Jawa kan gak Pak betul silakan ada Bu Salmi yang mau promo duluan Pak Pram biar Bu Salmi ya gak apa-apa silakan silakan ini kok ada yang raise oh Bu Salmi Bu Salmi gak apa-apa kalau duluan gak apa-apa gitu ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh meriah harganya cuma 2000 rupiah per biji iya tapi sehat kuahnya tanpa micin tanpa bahan kimia asamnya asam jawa gulanya gula aren asli 100% aman di lambung karena asam asam jawa bukan asam cukak terima kasih terima kasih ada nomor telepon yang bisa dihubungi Bu Salmi oh iya bisa 0895 0895 7011 47743 jadi saya ulangi ya 0895 7011 47743 jadi Bapak Ibu yang menginginkan apa empe-empe ya Bu ya iya empe-empe sehat empe-empe sehat bisa menghubungi Bu Salmi di nomor HP 0895 7011 47743 minta tolong Bu Salmi nanti ditulis di chat ya oh iya siap selanjutnya Bu Siti silahkan Bu Siti silahkan Bu Siti silahkan Bu Siti masih di mute Bu masih di mute Bu Siti rom aduh enggak kedengaran Bu Bu Siti masih di mute Bu Siti masih di mute nyalakan mic-nya bisa Bu oh agak kesulitan nanti nanti lagi ya Bu Siti siapa yang mau promosi lagi Ulusi enggak apa-apa silahkan wah saya dikasih kesempatan untuk promosi ini tidak apa-apa pemateri untuk mempromosi ini enggak apa-apa saya ini usaha limun limun Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang tahu ya limun itu minuman berkarbonasi ada enam rasa ada enam rasa kopi cola sarsa parila lemon lime kemudian arbein dan temulawak ada blue cola juga nah ini kemasannya 660 mili maaf 330 mili 330 mili satu botol harganya 8 ribu 8 ribu bisa kita kirim ke seluruh Indonesia jadi monggo kalau misalnya berkenan mau dijual di daerahnya masing-masing biasanya kalau disini kan di cafe-cafe itu jualnya sekitar 12 ribu sampai 15 ribu sih jadi cuma karena kami dari kami seperti itu monggo silahkan kalau berminat kita aja nama telepon yang bisa dihubungi oh nama telepon 081 334 241 124 oke 081 334 khusus untuk usaha ya Pak Pram ya nomor bisnis 081 334 241 124 jadi Bapak Ibu yang membutuhkan limun bisa menghubungi Ibu Lucy bisa minta tolong ditulis di kolom chat ya Bu iya terima kasih selanjutnya Bu Siti Roma silahkan Bu Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masuk belum masuk Bu jelas silahkan Bu iya ini produk saya abon ayam Nur Sagalah dari Nur Sagalah itu ada ceritanya tapi karena waktunya sedikit ya Pak mudah-mudahan abon ayam saya ini dipromosikan Alhamdulillah udah nyampe ke luar kota temen yang di Hongkong pun sering minta dikirim kemarin juga ke Medan terus ke Kalimantan Barat ini saya 10 Jawa priongkir Pak min beli 10 bungkus priongkir kalau yang apa di di kabupaten sendiri itu ada bonus satu dan priongkirnya tapi min min belanjanya 10 bungkus gitu iya mudah-mudahan ini mau pembelian ya iya mudah-mudahan adanya perkumpulan seperti ini ada manfaat buat produk kami Pak yang penting saya pemasaran luas wah mau bikin berapapun siap karena namanya kita usaha butuh langkah yang maju seperti gimana perkembangannya dan terima kasih kepada Bu Lucini mudah-mudahan ada masukan buat saya saya pengen berkembang usaha seperti apa memang harus ada ilmunya juga karena saya gapek juga sih itu aja Pak terima kasih nomor HP yang bisa dukung Ibu nomor HP 0878 731 85 676 ini abon ayam nur sagalah nur cahaya sagalah pembantu Pak mudah-mudahan saya tidak berangkat lagi jadi pembantu cukup dua tahun hasilnya banyak peluang di Indonesia pasti berhasil amin amin terima kasih Pak ada yang mau promosi lagi walaikumsalam ada yang mau promosi lagi silahkan siapa tahu ini produknya bisa saya mau bertahan promosi nanti nanti gapek saya tegapek ini baik Pak silahkan Pak Agus terkenalkan Bu Lutsi Pak Pram ya ini saya baru pertama kali bergabung ini domisili saya di Jogja saya membu ada ada toko karpet toko karpet itu bisa apa namanya bisa custom jadi bisa desain dan warna bisa didesainkan ya itu Pak tadi sudah saya share untuk apa namanya promo toko karpet mas karpet ini karpet apa saja ini Pak semua karpet dari karpet rumah tangga karpet masjid karpet hotel ada yang dari Turki juga karpetnya terima kasih terima kasih terima kasih sekali oke terdengar ya suara saya ya Bapak Ibu ini sudah lebih dari jam 9 waktunya kita monggo bolusi untuk memilih siapa pemenang untuk malam hari ini masih dimit terima kasih Pak Pram luar biasa tadi banyak yang tanya-tanya itu saya lupa namanya cuman saya ingat pertanyaan-pertanyaannya mungkin saya nanti dibantu ya Pak Pram ya untuk mengingatkan siapa-siapanya tadi yang pertama tadi saya pilih dari pertanyaan yang ini apa namanya bagaimana kita meningkatkan rasa kepercayaan diri kita kalau udah down itu loh Pak siapa ya Pak Vicky tadi ya oh ya Pak Vicky selamat ya Pak Vicky ya mendapatkan 50 ribu nanti minta nomor rekeningnya bisa nanti hubungi saya Pak ya Pak Vicky langsung Pak Pram kemudian yang kedua yang ini yang Ibu Siti kalau tidak salah yang jualan setengah mati itu loh Pak jalan-jalan di mana-mana ditolak-tolak Bu Siti Roma ah iya selamat selamat ya Bu Siti itu Pak Pram Bu Siti masih ada monitor masih ada kok jadi selamat untuk Pak 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 Vicky dan Bu Siti Roma jadi mohon memberikan nomor kening atau mungkin nomor obo atau nomor gobe ke saya di 081 803 83 7878 jadi jawab di saya nomor tadi di 081 803 803 7878 oke sebelum closing statement kita foto bersama ya mohon dibuka dulu kameranya nomornya nomor 803 803 7878 saya tulis ya di kolom jatuh oke kita foto bersama dulu silahkan Bapak Ibu dibuka dulu kameranya biar kelihatan wajah gantengnya wajah cantiknya kita foto bersama dulu sebentar aja saya tunggu Bu Arifah Viani Bu Yuliana dibuka dulu sebentar satu oke ya kalau sudah siap saya foto satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga oke Bu closing statement ya terima kasih mengelola diri itu tidak mudah tetapi perlu kita lakukan kita coba berulang kali gagal terus dicoba terus dicoba karena apa karena dalam dunia bisnis penting untuk staff management dan juga perlu diingat bahwa Anda adalah bos Anda sendiri terima kasih terima kasih Bu Lucy atas webinar kali ini yang sangat apa ya mencerahkan memberikan semangat bagi kita untuk selalu bersemangat untuk menatap masa depan dalam bisnis kita masing-masing demikian demikian Bapak Ibu jangan lupa untuk absen sudah saya tuliskan di kolom chat yang tadi bisa dilihat lagi atau mungkin nanti saya share di grup demikian Bapak Ibu webinar kali ini mohon maaf atas kesalahan kata terima kasih Bu Lucy atas materinya hari ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu terima kasih Bu Lucy saya cindir ya